Perubahan kontrak dan kesibukan member EXO memberikan masa depan yang baru Publik kini penasaran dengan masa depan EXO setelah mengalami perubahan akibat masalah kontrak pada tahun ini DIU baru-baru ini meninggalkan SM Entertainment dan mengendirikan perusahaan Soso Company Pada tanggal 18 Oktober, SM mengumumkan jika kontrak eksklusif DIU akan berakhir pada awal November Ia pun akan melakukan aktivitas acting Selain itu, ia pun berada di agensi baru yang ia dirikan bersama mantan manajemer SM Entertainment Namun, SM menegaskan jika DIU akan terus bekerja sama dengan mereka untuk aktivitas EXO Faktanya, EXO dan SM kini sudah menghadapi beragam masalah kontrak pada tahun ini Sebelumnya, pada bulan Juni, Baekhyun, Chen, dan Xiumin dalam unit EXO CBX memberi tahu SM Entertainment tentang pemutusan kontrak eksklusif mereka sehingga menimbulkan perselisihan Beragam argumen muncul hingga SM mengumumkan jika mereka mencapai kesepakatan dengan ketiga anggota Baekhyun kemudian memberikan kabar jika ia telah mendirikan perusahaan swasta untuk melatih koreografer dan penari sambil melakukan beragam aktivitas di lingkungannya Ia menjelaskan, saya saat ini menjalankan perusahaan saya sendiri dan melanjutkan promosi EXO di SM Entertainment Bingung dengan pendirian perusahaan swasta Baekhyun, SM Entertainment masih menyetujui aktivitas individu eksternalnya dengan mengatakan, kami yakin dia akan menepati kesepakatan bersama kami Setelah rumor, Chan Yol dan Sehun menandatangani kontrak dengan agensi lain untuk aktivitas solo pun muncul SM Entertainment membantah semua dan mengatakan kontrak kedua anggota dengan SM masih berlaku Agensi menekankan jika para anggota dapat mengatur aktivitas mereka sendiri dengan perusahaan yang mereka dirikan sambil mempertahankan kontrak mereka Jadi disini setiap member EXO akan diberikan keleluasaan untuk mengatur aktivitas mereka sendiri jika mereka melakukan atau mendirikan agensi mereka sendiri Ada kemungkinan anggota lain pun akan membentuk lembaga mereka sendiri agar lebih mandiri dalam jadwal pribadi mereka Permasalahan kontrak ini membawa perubahan pada EXO, grup yang telah lama bersama sejak debut mereka Penggemar kini kecewa karena akan lebih sulit melihat para anggota aktif sebagai satu grup mulai dari sekarang Leader EXO, Suho, baru-baru ini mengatakan, jangan khawatir tentang aktivitas EXO, Suho akan bertanggung jawab untuk itu Suho juga menyebutkan rencana masa depan EXO dengan mengatakan, kami menghormati impian masing-masing anggota Tetapi EXO akan terus bekerja sebagai grup untuk waktu yang sangat lama Ia menambahkan, para anggota baru-baru ini berkumpul untuk mendiskusikan perilisan lagu kami Album kami akan muncul pada tahun depan Faktanya, perubahan ini menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi para anggota untuk fokus pada karir solo mereka SM Entertainment yang terlalu banyak memiliki artis membuat mereka sulit mengatur semua kebutuhan dan impian para individu member EXO Para anggota EXO kini berharap secara aktif dapat mengkontrol aktivitas solo mereka dan memaksimalkan kemampuan mereka sambil menjaga sinergi yang baik sebagai tim Perhatian terfokus pada masa depan EXO sebagai individu dan grup setelah merayakan hari jadi mereka yang ke-11 Jadi disini untuk Eri jangan khawatir tentang EXO kedepannya ya Karena EXO akan selalu bersama untuk waktu yang sangat lama